Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan di daerah. Pemerintah akan mengambil alih sejumlah perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten di Jambi, terutama jalan produksi dan logistik. Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan di daerah. Terbaru jalan daerah yang diambil alih pemerintah pusat untuk diperbaiki adalah di Jambi. Keputusan mengambil alih perbaikan jalan di Jambi itu setelah Joko Widodo meninjau kondisi ruas jalan kota Jambi hingga desa Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi di Jambi pada tanggal 16 Mei 2023 kemarin. Dalam keterangan persnya usai peninjauan, Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih sejumlah perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten di Jambi, terutama jalan produksi dan logistik. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, rasa itu. Dan ini, berusaha sampaikan, ini tidak hanya di provinsi Jambi, di provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan. Karena menyakut jalan produksi dan jalan logistik. Tak hanya di Jambi, perbaikan jalan juga diperlukan di jimbah provinsi di tanah air. Perbaikan jalan tersebut akan dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, Joko Widodo telah memerintahkan ambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung. Hal itu dilakukan karena pemerintah daerah lamban melakukan perbaikan jalan rusak yang telah berlangsung bertahun-tahun. Tim Liputan, IDX Journal Terima kasih telah menonton!